Halo teman-teman kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team Oke hari ini bocoran Dream Fest ya udah keluar teman-teman ternyata duo Jerman ya duo Jerman Markus sama Sester ya ternyata bukan Muller jadi pecinta Muller harap menunggu ya mungkin Muller itu nanti keluar di Super Dream Fest mungkin ya bisa jadi mungkin akhir tahun ya kemungkinan Super Dream Fest terus kita bahas dulu teman-teman kita bahas Markus Sester ini tapi sebelum itu kita lihat dulu dia ada dreampot teman-teman ada dreampot ya Oke ini ada dreampot untuk besok teman-teman jadi kita tinggal selesaiin aja skenario nya ya perhari nanti dapet tiket ya dapet tiket transfer buat dreampot nah isi dreampot itu seperti ini teman-teman ada natureza ya lain drive overhead kick ada Tsubasa jadul Tsubasa Aurora karten ada gini ya Tsubasa defense terus ada levin ini levin haa ya ada awarean yang OP banget ya dia lihat tahu gitu gua nunggu di sini ya enggak beli ngapa enggak beli premium ya kemarin ya nggak tahu ya si Oyeran ini nongol ya udah gitu ada Dias dia jadul yang twin drive shoot ada soju guang haa juga yang hijau yang killer tackle ada slider cannon shoot yang Pierre ada siapa nih si Zino Zino biru yang dapet haa terus ada break shot Clifford sama siapa nih si awi ya yang range wantunya nambah jauh Hai Oke sebelum itu kita lihat dulu Hai Sester ya tim skillnya junior youth also plus 15% ya jadi ini tim skill baru ya tim skill all start plus 15% sebelumnya itu maksimum cuman 10% ya kalau yang junior youth doang ya Halo all japan junior youth plus 15% itu adanya di sawada ya sawada DC all japan junior youth plus 15 sisanya 5 atau 7 ya junior youth ya pasifnya mid area Master status plus 12 12% kalau di dalam mid area ya main utama skillnya Magnificent jumping dribble ini dribble sambil lompat ya atknya 23.619 gila 23.000 cuy event 17.000 hampir 18 lah ya Hai fisikal 19 Wow tak sama fisikal gede ya ini dribblenya 475 waduh momentumnya gede juga ya ini untuk ukuran dribble dengan stamina yang lumayan irit terus skill keduanya ada tackle ya straight tackle udah ada terus ini ada passing juga grand jumping pass A ya sebelumnya dan jumping pass ini adanya yang S oke ini sesernya kalau dilihat GG juga jangan-jangan ya teman-teman ya warnanya merah dan Sester perdana dapat posisi DM ya sebelumnya DM nya itu cuman ada Eropa itu cuman ada Brolin peti ya Brolin peti terus ada Alts ya udah pasti ada Levin ya Levin DF ya kalau nggak salah ini terus kita lanjut ke pasangan ya teman-teman Margus ya Manfred Margus Indomitable Germanic Spirit gila atknya 22.000 cuy event 14.000 ya kecil lah ya fisikalnya 23.000 buset atk sama fisikal udah 20.000 ke atas ya tim skillnya sama junior youth player all start plus 15% kalau yang tadi mid area master sekarang penalty area master plus 12% warnanya hijau ya cocok untuk main eropa hijau teman-teman atau enggak campuran junior youth ya campuran junior youth sekarang enak nih campuran junior youth ya keepernya junior youth itu ada Zino ya ada Zino ada Muller ada siapa tuh si di genzo juga genzo jadul ya ini main skillnya shoot ya momentumnya kecil teman-teman 455 ya kelihatannya ini shootnya harus ada Shester ini kelihatannya ya kelihatannya harus ada Shester dan kayaknya ini kalau kita lihat ada special skillnya mungkin kalau menurut gua karena momentumnya kecil ya 455 kelihatannya ini doesn't lose momentum range ya bisa tembak lebih jauh nih kayaknya nih ya karena nggak mungkin kalau momentumnya kecil begini momentumnya kecil begini eh ada SP nya ya mungkin kalau momentumnya gede itu SP nya paling mentalin aja teman-teman ya udah gitu ada one two nya juga ya spesialisnya Margus semua combo sama Shester terus ada dribble ya power dribble ya ini relatif lebih gampang naikin power dribble teman-teman udah gitu ya teman-teman ya ini kalau kita lihat ya penalty area master Margus ya mungkin bagus untuk apa namanya bagus untuk kita colokin skill yang highball sama lowball ya karena prediksi gua ini Margus ini udah pasti yang namanya highball itu udah pasti very good ya udah pasti very good karena udah paling jago dia nggak ada lawan dah pokoknya kalau Eropa ya terkenal dia emang ya mungkin kalau highball nya very good mungkin lowball nya good lah ya atau nggak dua-duanya very good juga kita nggak tahu oke untuk Margus dan Shester nya udah selesai teman-teman ya jadi dipecah 2 ya dipecah 2 part 1 itu besok sampai tanggal 2 ya part 2 nya tanggal 2 lanjut sampai tanggal 6 ya jadi total berapa lama tuh lumayan lama tuh teman-teman sekitar berapa hari tuh ya 2 part ya yang ngebedain ya yang ngebedain bukan masalah wah si Shester nya di up yang part 1 nih si Margus atau nggak si Shester duluan bukan gitu ya part 1 part 2 itu pasti ada Margus sama Shester ya cuman yang membedakan itu cuman temennya aja ya cuman temennya aja nih yang part 1 tuh ada si Kalt ya Kalt DF ya yang merah yang auto intercept nya GG banget ya ya sampai sekarang masih Dewa sama Revoul Revoul biru ya lalu part 2 nya itu Schneider ya Schneider merah Schneider DF sama Genzo ya kayang nih ya si siapa si Ken nggak ada ya kayang banget nih aduh oke teman-teman kelihatannya ya gua mungkin gacanya seadanya aja ya temen-temen ya mungkin nggak bisa jor-joran juga ya karena yang di up ini Shester sama Margus dan gua berminatnya sebenernya Muller ya mungkin kalau Muller gua bisa berubah pikiran temen-temen cuman ternyata yang keluar Shester sama Margus ya kita tetep gacanya cuman nggak ya nggak banyak-banyak lah ya secukupnya aja karena gua lebih prefer gacanya di part 1 ya karena kalau part 1 Ranjawa cuma Revoul ya karena gua nggak punya Shester Margus sama Kalt ya kalau di part 2 Schneider sama Genzo udah punya jadi apa namanya ya kemungkinan gacanya di part 1 oke sama ini temen-temen ya sama notification baru ya final campaign udah mau final Dream Championship ya berapa 15 hari lagi ya mungkin temen-temen ya tanggal 17 tuh ya dapet Black Ball dapet Dream Ball ya dapet transfer tiket juga ya untuk Dream Pot udah gitu Dream Potnya tadi bisa di reset ya temen-temen ya kalau udah dapet ya bisa di reset bisa di reset bisa dapet lagi ya ini ada event no life baru lagi temen-temen ya ada event no life baru ya seperti biasa memang klub hebat ya memang ya ini menjawab keinginan pemain ya dalam survei itu mungkin banyak yang ngisi juga untuk event-event seperti ini temen-temen seperti kemarin ya kumpulin medali event no life gak ada matinya ya baru selesai dikasih lagi non stop terus ini daily mission ya untuk nambah juga temen-temen daily mission nya di update ya di upgrade jadi hadiahnya beda dari yang biasa kita mau apa nih udah ya oke kita jadi gacha temen-temen jadi gacha ini hari terakhir ya free 20 million transfer dapat tahu dapat bagus nih ya kan dapat Genzo masih berharap waduh waduh ngurum ya oke ini latin pick up transfer kumpen yang lama ya latin pick up transfer kumpen yang lama ya kayak banner biasa aja nih biasanya cuman 2 hari 3 hari lah ya cuman yang apa pick up transfer pick up transfer gitu ya ini kebetulan aja nih sampe 8 hari ya oke temen-temen jangan lupa hari minggu ya hari minggu kita live lagi panggah 8 ya setelah ringfest ya hari jumat ya besok hari minggu kita diskusi kita ngobrol mungkin kalau temen-temen yang main Eropa mungkin temen-temen boleh gacha ya atau ngincer ngincer pemain yang di up ya udah jadi tapi kalau temen-temen fokusnya mainnya ke Jepang ya disarankan jangan di gacha ya meskipun kalau kita lihat status dari Markus sama slashernya tuh gila banget ya itu kalau ditambah pasifnya waduh itu sadisnya luar biasa ya ya oke kita buka bukain tiketnya kebuka bukain ini yang terakhir kebuka wang ini waduh emang lagi bau ini ya oke temen-temen bikin aja videonya kali ini jangan lupa subscribe kalau temen-temen punya masukan temen-temen boleh tulis di kolom komentar sampai ketemu di next video